Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 22 Maret 2022. Tema Renungan dan saat teluk kita dengan judul Proses Akses dan Sukses. Proses Akses dan Sukses. Firman Tuhan terambil di dalam Masmur 91 ayat yang ketiga sampai dengan ketujuh. Demikian bunyi Firman Tuhan. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya yang akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedasihatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga kami bersyukur untuk segala perkara yang terbaik yang Allah sediakan kepada kami. Namun ada bagian daripada tanggung jawab kami untuk mengerjakan bagian kami agar kami sukses hidup sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Proses, akses, dan sukses. Apa yang dimaksud dengan proses? Allah memberikan kepada kita kemajuan, Allah memberikan kepada kita perkembangan, Allah memberikan kepada kita naik semakin tinggi. Ada satu perkara, yaitu Allah meminta kita berproses. Memang dalam Masmur 91 ayat yang ketiga sampai ketujuh, hal ini adalah berbicara tentang akses. Akses itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa kita berproses, Tuhan bisa menolong di dalam kekuatan kesempurnaannya. Itu yang disebut dengan akses. Akses itu bisa diumpamakan dengan Anda itu seperti kendaraan, bensinnya dari Tuhan, bahan bakarnya dari Tuhan. Kita lampu dan listriknya adalah dari Tuhan. Kita bisa menjalani kehidupan, namun kehidupan itu adalah bersumber dari Tuhan. Itu yang dimaksud dengan akses. Akses yang terus terhubung dengan Tuhan sama dengan akses internet. Kalau kita punya handphone yang bagus, namun tidak ada internet, kita tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Itu yang namanya akses. Dan Allah memberikan akses-akses yang luar biasa, yang mahasempurna. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau kita punya akses, kedekatan dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau akan dilepaskan dari jerat penangkap burung. Dan engkau akan dilepaskan daripada sampar yang busuk. Dan kepaknya akan menudungi engkau, seperti kepak induk ayam kepada anak-anaknya. Ini namanya akses. Jadi Tuhan memberikan akses setiap saat, tak kalah Tuhan anggap itu engkau membutuhkan. Maka Tuhan memberikan. Itu adalah bagiannya Tuhan. Namun ada masalah yang kita bisa selesaikan, karena kita berproses. Kenapa berproses? Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tuhan sudah memberikan karunia. Tuhan sudah memberikan potensi di dalam diri kita, yang sudah melekat di dalam diri kita. Apa itu karunia kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Kita bisa hidup, kita bisa bicara, kita bisa bekerja, kita bisa berjalan, kita bisa berkarya dengan tangan kita, kita bisa membuat hal dengan pikiran kita, dengan hikmat yang dari Tuhan, yang sudah melekat di dalam diri kita. Itu namanya akses yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tanpa kita minta. Nah, akses yang ada pada diri kita, itu harus diolah menjadi sebuah proses. Proses anak mau pandai dia harus sekolah, maka dia melewati sebuah proses. Namun akses-akses dasar, modal-modal dasar, sama seperti di dalam kisah tentang talenta. Talenta satu, dua, tiga, itu akses yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tugas kita adalah berproses, agar yang satu bisa menjadi satu lagi menjadi dua, yang dua menjadi empat, yang lima menjadi sepuluh. Itu berproses, sehingga akses tidak bisa berdiri sendiri, dan proses pun tidak mungkin berjalan tanpa akses. Tanpa akses hubungan dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, di tengah-tengah situasi kehidupan yang sulit, kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan problem, Allah memberikan akses lanjutan daripada ayat berikut dikatakannya apa? Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsiatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, seperti virus COVID ini. Walau seribu rebah di sisimu, dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi di dalam proses akses dan proses, Tuhan itu memberikan sukses. Jadi sukses itu, ada peran kita, ada juga peran Tuhan yang paling utama. Namun peran kita pun adalah kesuksesnya karena Tuhan. Apalagi Tuhan memberikan akses yang luar biasa dalam hidup kita. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, kehidupan itu adalah sebuah seni, sama seperti seni lukis. Allah sudah menyediakan cat warnanya, Allah sudah menyediakan kanvasnya, dan Allah sudah menyediakan kecerdasan kepandaian di dalam hidupmu. Untuk melukis apa dalam hidupmu, engkau akan merangkai apa dalam hidupmu. Tak kalau warna-warna yang sudah Tuhan berikan, engkau simpan, maka tetap akan menjadi cat warna, tetap akan menjadi kanvas yang bersih, tetap menjadi kuas yang tidak pernah digunakan. Maka kita berproses untuk membuat sebuah lukisan kehidupan kita itu mengalami kesuksesan. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang malas. Tuhan tidak hanya memberikan akses, namun kita harus berproses dengan akses yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita sudah melakukan bagian kita, sudah berjeripa ya, kita sudah melakukan semaksimal mungkin, maka Tuhan akan memberikan sesuatu akses-akses yang tidak kita miliki. Ada penyakit yang dokter mengangkat tangan, tidak sanggup lagi secara medis, dan Tuhan berikan bujijat. Bisa terjadi. Ada orang yang secara ekonomi, secara bisnis, keadaan tidak memungkinkan, kiri kanan rebah yang seperti Alkitab mengatakan, seribu rebah di sisimu, dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Kesuksesan Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Karena ada akses-akses yang sudah Tuhan titipkan sebagian pada kita, dan ada akses yang Tuhan tidak titipkan kepada kita, yang bisa diberikan secara tiba-tiba. Mujijat, pertolongan, kemahaluan biasaan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Namun tugas kita adalah berproses. Sahabat seperjalanan dengan memahami ketiga bagian ini, ada proses, ada akses, dan ada sukses. Sukses yang hanya ingin cuman mendapat dari akses adalah kemahasan. Sukses tanpa akses dari Tuhan, proses kita pun tidak akan mengalami keberhasilan. Sahabat seperjalanan, mari kita syukuri bahwa setiap saat kita memiliki akses, satu hari 24 jam, satu minggu 7 hari dengan Tuhan, Tuhan bisa buat perkara-perkara yang luar biasa. Tugas kita pun ada bagiannya. Kita berproses menjadi semakin baik. Proses, akses, sukses Tuhan berikan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang menyadarkan kami, bahwa kami hidup harus berproses, tak kalah kami mengalami kesulitan, ada akses yang secara langsung kami dapatkan dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kesuksesan kepada kami. Hamau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan kabulkan dalam waktu dan kehendakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.